Salam Bapak Ibu Jemaat Salam Bapak Ibu Jemaat Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan di dalam Alkitab berjanji kepada Allah disebut sebagai Nasar, Ibraninya Nadar. Dalam artikel Sarapan Pagi Biblika Ministri mengenai Nasar dijelaskan maksud dan tujuan Nasar antara lain yang pertama kehendak melaksanakan suatu tindakan kejadian 28 ayat 20 atau sebagai sebuah tekat pengabdian kepada Tuhan. Yang kedua menjauhkan diri dari suatu tindakan tercelak, Masmur pasal 132 ayat 2 dan sebagainya. Karena ingin memperoleh belas kasihan Tuhan, bilangan 21 ayat 1 sampai 3. Atau yang ketiga sebagai wujud kegairahan atau penyerahan diri kepada Tuhan, Masmur pasal 22 ayat 25. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apabila suatu Nasar dikaulkan, biasanya Nasar diucapkan dengan suara nyaring, ulangan pasal 23 ayat 23. Ikatannya sama kudusnya dengan sumpah, ulangan 23 ayat 21 sampai 23. Oleh karena itu, janganlah bernasar tanpa memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Amsal pasal 20 ayat 25, sebab orang yang bernasar, misalnya mengucapkan Nasar, hendak mempersembahkan sesuatu. Yeremia pasal 33 ayat 18, Joshua pasal 8 ayat 35, dan kemudian tiba saatnya, maka ia bebas dari ikatan Nasarnya tadi, hanya bila ia melaksanakan penyerahan persembahan itu. Melaksanakan tuntutan Nasar itu adalah kebahagiaan orang yang bernasar. Ayub pasal 22 ayat 27. Namun mempersembahkan ternak yang cacat menggantikan ternak yang sudah dinasarkan adalah perbuatan dosa dan mendatangkan kutuk Allah. Maliaki pasal 1 ayat 14. Perlu diketahui, apa yang sudah menjadi milik Allah, misalnya anak sulung, buah bungaran, persepuluhan, imamat pasal 27 ayat 26, atau suatu kekejian bagi Allah, ulangan pasal 33 ayat 18, tidak boleh dinasarkan. Tetapi anak sulung bisa ditebus, imamat pasal 27, bilangan pasal 3 ayat 44. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, bernasar atau tidak bernasar bukanlah dosa. Nasar tidak menambah atau mengurangi nilai iman seseorang. Justru yang menjadi masalah adalah apabila seseorang telah bernasar kepada Tuhan, namun tidak memenuhinya. Oleh sebab itulah, setiap umat dituntut berhati-hati jika hendak bernasar. Jangan emosional. Pengkutbah pasal 5 ayat 3-4 mengingatkan hal tersebut. Bahwa jauh lebih baik Anda tidak bernasar karena itu bukan dosa. Daripada Anda bernasar namun tidak memenuhinya karena itu mengakibatkan dosa. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, jadi intinya nasar adalah sebuah janji yang sangat serius dan harus ditepati. Tidak boleh dibatalkan dengan atau alasan apapun. Apalagi janji ini bukan bersifat horizontal, yaitu janji kepada sesama manusia. Melainkan bersifat vertikal, yaitu janji kepada Allah. Nasar itu bersifat sakral, bahkan sama kudusnya dengan sumpah. Berlakulah bijak dan berhati-hatilah dalam bernasar. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ketika kami boleh diingatkan pada pagi ini. Bagaimana ketika kami berjanji kepada Tuhan. Bahkan kami bernasar ketika kami mengalami satu kejadian. Mampukanlah kami berhati-hati, mampukanlah kami bijaksana. Bukan hanya secara emosional. Apalagi ketika kami sudah bernasar. Mampukan kami untuk memenuhi nasar kami. Mampukan kami untuk menepati apa yang menjadi janji kami kepada Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami. Supaya hari-hari kehidupan kami adalah hari-hari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Hari-hari kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, menyerahkan kehidupan kami hari ini. Dan kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tia. Pagi, kok. Sehat? Sehat. Asik. Tia, kan kita bicara tentang nasar ya? Iya. Tia pernah bernasar? Tidak, kok. Tidak pernah ya? Tidak. Kalau bagi Tia, orang Kristen itu bernasar tepat tidak sih? Iya, tepat-tepat saja sih. Tepat-tepat saja ya? Tapi Tia kok tidak pernah bernasar? Takut, kok. Takut, kok. Takut ya? Iya, terima kasih ya, Tia. Iya, kok. Kebersamanya pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara. Bernasar kadangkala sangat dipengaruhi secara emosional. Namun hari ini kita diingatkan, bernasar sih boleh-boleh saja, tepat-tepat saja. Tapi bernasar harus ditepati, harus digenapi. Karena itu janji kita kepada Tuhan. Oleh karena itu hati-hatilah ketika bapak, ibu, saudara, penasar harus membayarnya. Sebagaimana janji, saudara, kepada Tuhan. Selamat berkarya. Selamat menikmati kasih setia Tuhan. Jaga kesehatan. Jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.